hai 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 guys assalamualaikum karena banyak banget yang tanya ke aku soal ini Kak mau tanya dong semoga dibalas ya ini aku bales ya besti Sofie affiliate ku sebelumnya bisa pakai link custom toko tapi sudah beberapa hari ini aku mau share link custom toko lagi nggak bisa-bisa kira-kira kakak tahu enggak itu kenapa jadi untuk di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian kenapa enggak bisa custom link toko jadi sekarang itu aku juga ini baru coba ya dan baru tahu kalau misalnya kita share link toko itu linknya itu sekarang udah nggak panjang jadi udah langsung pendek jadi kalian bisa langsung share link toko ke sosial media yang kalian punya tanpa harus custom link tuh ya tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi kalian juga bisa kok pakai custom link secara manual caranya gimana sih nih aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian perbedaannya itu kayak gimana ya Nah ini kita buka dulu Sofie affiliate programnya ini aku ambil produknya itu dari fitur yang ada di dalamnya ya ini aku ambil produknya itu dari penawaran yang ada di Sofie affiliate program nah bedanya itu kalau misalnya kita dulu itu kalau misalnya custom link itu sesuai yang tadi aku jelasin ya itu kita harus custom link kalau misalnya mau share link toko tapi bedanya kalau sekarang itu kalian nggak harus custom link soalnya linknya itu udah dalam berbentuk pendek nah ini misalnya aku mau share eh toko yang jual printer ini kalian klik aja informasi produknya untuk mengarahkan ke produk ini Hai nah terus kalian klik aja nih tokonya kalau udah diklik tokonya kalian bisa langsung share ya Nah share di sini kalian bisa klik salin tautan terus di sini kalian buka dulu WhatsApp kalian ya kalian buka dulu WhatsApp kalian ini untuk ke link toko ya kalian bisa lihat ini udah dalam bentuk pendek ya kan Nah kalau misalnya kalian mau ubah ke link yang di custom itu bisa banget kalian bisa langsung aja kembalikan dulu pilih yang akun disini kalian bisa ubah link nah kalian link sopinya itu kalian tempelkan di sini kalian klik link nah ini custom linknya udah berubah kalian klik bagikan terus kalian bisa salin link kalau udah dikembalikan dulu terlihat bedanya kalau custom linknya itu bakalan berubah nggak yaps tetep berubah cuma berubah di huruf-huruf yang sebelah sininya ya jadi kayak gitu teman-teman aku juga dapet informasi ini dari csopnya ya jadi sekarang itu link sopi affiliate itu kan ciri khasnya linknya pendek ya dan udah berubah ya dalam bentuknya itu seperti ini dulu kan cuma shpe ya kalau sekarang sopi pas banget sopinya gini link sopi ee gitu kan Nah kalau sekarang itu lebih memudahkan kita jadi kalian enggak usah khawatir kalau kalian udah keterima dijadi sofi affiliate program dan linknya itu udah berubah kalian bisa bedain aja deh kalau kalian enggak daftar sofi affiliate program itu pasti kalau misalnya kalian share link linknya itu panjang mau kalian share link produk atau pening toko itu pastinya panjang beda hal kalau misalnya kalian udah daftar sofi affiliate dan sudah diterima pasti setiap kalian bagikan link linknya itu pendek dan kalau misalnya teman-teman kalian mengklik linknya itu kalian akan dapat komisi semoga penjelasan dari aku kali ini cukup jelas ya dan buat kalian yang mau bertanya silahkan aja tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat see you di next video bye bye hai hai